Cacing sutra termasuk pakan alami terbaik untuk pakan ikan, karena kandungan proteinnya tinggi dan membuat pertumbuhan ikan menjadi cepat. Cacing ini termasuk mahal harganya, kira-kira 1 kg harganya sekitar Rp25-Rp50. Untuk memangkas biaya operasional dalam usaha budidaya ikan, alangkah baiknya kita mencari atau mengambilnya di areal sekitar rumah kita sob. Cacing ini hidup di lumpur yang banyak mengandung bahan organik. Biasanya didapatkan di aliran air persawahan atau di selokan yang berlumpur kaya akan bahan organik. Berikut cara serbahobi bagaimana membersihkan cacing sutra dari lumpur dan sejenisnya sebelum diberikan sebagai pakan ikan kesayangan kita. 1. Cacing sutra yang bercampur lumpur diletakkan dalam wadah apa saja. Yang paling baik adalah yang mempunyai permukaan lebar. Di sini serbahobi hanya pakai gelas plastik bekas sob. 2. Tambahkan air kurang lebih 1 cm. Bisa menggunakan air apa saja, bebas sob. 3. Lalu seluruh permukaan wadah gelas plastik tadi kita tutup dengan plastik berwarna hitam dengan menggunakan karet sob. Tujuannya adalah agar tidak ada udara di dalam gelas plastik tersebut. Nantinya cacing sutra tersebut akan ke atas permukaan air untuk mencari udara. 4. Selanjutnya kita diamkan beberapa jam saja, paling enggak 2-3 jam, atau setidaknya sudah banyak cacing sutra tersebut yang memisahkan dari lumpur tadi. 5. Selanjutnya apabila cacing sutra sudah terpisah di bagian atas dan lumpur di bagian bawah, sobat tinggal ambil pakai sendok ke tempat yang lebih bersih. 5. Cacing sutra sebaiknya tidak langsung digunakan untuk pakan ikan. Karena meskipun sudah bersih dari lumpur, namun seringkali masih mengandung bakteri patogen maupun gigit penyakit lainnya sob. Sebelum digunakan, sebaiknya cacing sutra direndam dengan PK selama 1 menit lalu gelas dengan air bersih kembali. Baru sobat bisa berikan cacing sutranya ke ikan kesayangan sobat tersebut. Seperti biasanya, serba hobi akan selalu mengingatkan, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu channel serba hobi. Dan bagi sobat serba hobi yang sudah subscribe, serba hobi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!